disini untuk bagian withnya udah smooth banget goyangannya cuy dan disini juga untuk bagian suasana sunsetnya temen wawd guys yo halo sobat shaders balik lagi sama aku Hendra di channel Hendra Max oke guys jadi di video kali ini aku bakalan membagikan top 1 shader yang pastinya udah mantap jiwa dan pastinya udah support di device-device kalian cuy gila banget ya guys ya jika kalian penasaran dengan shadersnya kita bakalan langsung aja showcase shadersnya cuy jadi enjoy this video guys oke guys jadi untuk nama shaders kali ini yaitu srdpe shaders versi 1.0 android ya temen dan ya kurang lebih kayak gitu kita bakalan langsung aja showcase shadersnya temen jadi and let's go oke guys dan aku sudah berada di dalam worldnya oke yang pertama disini kita bakalan bahas dari bagian pencahayaan sekelilingnya terlebih dahulu ya temen oke dan di shaders kali ini udah cukup cerah kayak gini dan pastinya ringan banget gitu guys ya buat kalian pakai di RAM 2GB minimal ya guys ya ini udah lancar banget pakai shaders ini cuy oke disana juga untuk bagian awannya yang udah realistik kayak gini dan bagian penerangannya udah cukup cerah kayak gini cuy wow di guys oke ini cocok banget dan pas banget untuk shadersnya gitu guys ya disini untuk bagian rumputnya udah ada efek goyangannya disini juga ada untuk bagian wheatnya gitu guys ya atau bagian tanamannya tanaman wow di guys kalian bisa lihat untuk bagian wheatnya udah ada efek goyangannya yang smooth banget gitu guys ya oke mantap juga sekali untuk bagian wheatnya kayak gini dan pastinya udah cerah kayak gini untuk bagian warna warnanya cuy wow gila banget ya guys ya dan disini kita bakal lanjut melihat bagian daun pohonnya temen untuk bagian daun pohon kurang lebih kayak gini gitu guys ya di bagian sini ini tidak terlalu banyak gerakan gitu guys ya oke kurang lebih kayak gitu teman disini juga untuk bagian sedo sedonya oke disini juga malah hujan ya guys ya oke untuk bagian hujannya kurang lebih kayak gini ya teman masih seperti kayak newbie gitu cuy untuk bagian hujannya ditambah dengan efek kayak efek becek kayak gini atau efek great racing kabut gitu guys ya di pandangan sekelilingnya kayak gini teman disini juga untuk bagian suasana hujannya teman oke kurang lebih kayak gini gitu guys ya kurang lebih masih seperti kayak newbie seperti itu oke disini juga untuk bagian hujannya kita bakalan clearin oke kita bakal lanjut aja melihat yang lainnya gitu ya teman oke disini untuk bagian langit dan bagian awan kurang lebih kayak gini gitu guys ya oke mantap jiwa banget dan bagian awannya udah tipe kayak awan realistik gitu guys ya oke kayak real gitu dan disini juga ada untuk bagian suasana sunsetnya teman oke disini kita bakalan coba melihat juga ya guys ya di bagian pandangan jarak jauhnya bagian mataharinya juga kayak gitu dan bagian sinar mataharinya kayak gitu ya guys ya oke kurang lebih kaya gini untuk bagian suasana sunsetnya teman mantap jiwa banget gitu guys ya kurang lebih Masih seperti ini disini bagian sinar mataharinya agak sedikit silau gitu ya guys untuk bagian sinar mataharinya Kayak gini karena terlalu terang kayak gini Oke dan ya kurang lebih kayak gitu Teman disini juga untuk bagian airnya Yang udah realistik gitu ya guys ya Oke kita bakal lanjut aja dulu Melihat bagian suasana sunrise nya teman Atau bagian matahari Terbitnya cuy oke Dan ya disini untuk bagian suasana Sunrise keliatan dari sini ya teman Oke disana untuk bagian Mataharinya udah mulai terbit kayak gitu Dan di bagian langitnya Agak bergradasi gitu dan Di bagian pencahayaan sekelilingnya Juga agak sedikit warna kuning kayak gini Kayak menyerupai Cahaya matahari gitu ya teman Dan ya kurang lebih kayak gini Untuk bagian suasana sunrise nya teman Oke mantap jiwa banget gitu guys 11-12 sama bagian Suasana sunset nya cuy oke Mantap jiwa banget cuy Selanjutnya disini juga ada untuk bagian airnya Oke dan ya untuk bagian airnya Udah bening kayak gini Disini juga ada efek goyangan Pinggiran dalam airnya gitu guys Oke dan ya kurang lebih kayak gini Untuk bagian airnya cuy Ini gak tau kenapa ya guys ya Ada bagian efek kayak Bug gitu Untuk bagian pinggiran airnya Aku juga gak tau ini kenapa Tapi ini aman-aman oke Dan ya kurang lebih kayak gini Disini untuk bagian gelombang pinggiran airnya Kayak gitu ya guys ya Dan disini kita bakalan coba Melihat bagian dalam airnya juga ya teman Wow oke Dan ya untuk bagian dalam airnya Kurang lebih kayak gini teman Agak sedikit gelap gitu juga Untuk bagian dalam airnya Dan disini juga ada bagian penerangan Di dalam airnya kayak gini teman Menggunakan lentera gitu ya guys ya Jadi lebih cerah kayak gini Kalau kalian berada di dalam air cuy oke Dan disini untuk bagian airnya Tidak ada efek gelombang Atau apapun ya guys ya Kalau berada di dalam airnya Kalau dari atas kurang lebih kayak gini cuy Wow gila banget ya guys ya Dan ya kurang lebih kayak gini Untuk bagian suasana airnya Atau bagian permukaan airnya gitu guys ya Udah mantap jiwa banget Ini aku gak tau guys ya Karena kenapa gitu ya Untuk bagian permukaan airnya Gak buks sedikit Oke teman-teman Dan disini juga untuk yang selanjutnya Disini ada bagian suasana malamnya Atau bagian midnightnya gitu guys ya Disana untuk bagian bulannya Ketutup sama awan kayak gitu Nah kurang lebih kayak gitu ya guys ya Untuk bagian bulannya Oke kurang lebih kayak gitu Disini untuk bagian awannya Masih menyala gitu ya teman-teman Wow gila banget cuy Untuk bagian suasana malam Tidak terlalu gelap juga Dan pastinya udah terang kayak gini ya guys ya Ditambah dengan bagian penerangan Yang udah mantap jiwa cuy Dan ya kurang lebih kayak gini Untuk bagian penerangan malamnya teman-teman Oke dari bagian lentera Kayak gini udah cukup cerah Untuk bagian cahaya-cahayanya juga ya guys ya Wow gila banget ya cuy Oke kurang lebih kayak gini Untuk bagian suasana malamnya Dan bagian penerangan malamnya ya teman-teman Selanjutnya disini juga ada Untuk bagian cave-nya teman-teman Oke dan ya Disini untuk bagian suasana dalam cave-nya Kurang lebih udah cukup cerah kayak gini Dengan bagian penerangan Dan bagian efek glowing hour Yang menyala kayak gini Jadi lebih mantap jiwa Kalau kalian berada di dalam cave Ya kayak gini ya guys ya Wow di guys Ini bagian efek glowing hour-nya Yang udah mantap jiwa kayak gini gitu guys ya Oke dan ya kurang lebih kayak gini Untuk bagian cave-nya gitu guys ya Mantap jiwa sekali Untuk bagian seeder sekali ini Yang udah pastinya ringan Dan pastinya udah pas banget gitu ya guys ya Buat kalian pakai survival kayak gini Jadi udah mantap jiwa banget Udah terang Dan pastinya gak bikin like ya guys ya Mantap jiwa sekali teman-teman Oke guys Mungkin sekian dulu untuk videoku kali ini Jika kalian suka dengan shadersnya Kalian bisa langsung aja Download di pin kolom komentar ya teman-teman Dan ya sebelum kalian download Jangan lupa ditinggalkan like, comment, and subscribe Agar aku lebih semangat lagi Untuk membuat video-video Yang lebih menergi cuy Mantap juga guys ya Dan ya aku N.Rawex And see you next video And bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax